Oke sahabat tutup, lanjut lagi kita akan membahas analisa fundamental, analisa teknikal, dan analisa sentimen pasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang paling banyak digunakan oleh trader adalah analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Analisa fundamental adalah cara menentukan arah pergerakan harga forex dan commodity dengan menganalisa data atau berita ekonomi, berita-berita lainnya seperti sosial dan politik yang menjadi pusat perhatian para pelaku pasar. Dalam analisa fundamental, kita mempelajari berita-berita ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di dunia dan sekeliling kita. Tapi yang kita cari bukan soal baik atau buruknya sebuah berita. Yang kita amati adalah kemampuan berita tersebut dalam memicu pergerakan harga forex dan commodity. Ada dua jenis berita yang menjadi pemicu pergerakan harga. Pertama, berita yang berulang secara periodik dan mampu menggerakan pasar. Misalnya, data-data ekonomi terjadwal dari negara Amerika Serikat yang dirilis setiap bulan. Hal ini dianggap berpengaruh pada pergerakan harga karena Amerika Serikat masih mendominasi perekonomian global. Contoh data-data ekonomi Amerika yang biasa diikuti oleh para trader adalah data inflasi, GDP, non-farm payrolls, atau data tenaga kerja, perubahan tingkat suku bunga bank sentral, penjualan retail, dan lain-lain. Jenis berita yang kedua adalah berita berskala besar yang umumnya tidak terencana, sehingga mempengaruhi pergerakan harga forex dan commodity secara tidak terduga. Contohnya, dampak wabah virus corona atau COVID-19 terhadap mata uang US Dollar. Penyebaran virus corona mengakibatkan pelemahan ekonomi banyak negara di dunia, sehingga mendorong penguatan US Dollar terhadap mata uang utama lainnya. Mengapa analisa fundamental penting dipelajari? Berikut ini adalah beberapa kelebihan analisa fundamental forex. Pertama, analisa fundamental dapat membantu prediksi arah pergerakan harga jadi lebih akurat. Kedua, Anda bisa mengetahui kemungkinan kapan harga akan bergerak secara volatil. Karena itulah, informasi fundamental menjadi salah satu komponen penting dalam membuat perencanaan trading yang matang. Tentunya tidak semua trader berpikiran sama. Ada golongan trader yang memanfaatkan gejolak harga akibat berita-berita faktor fundamental. Tapi ada juga golongan yang memilih menjauhkan diri. Nah, bagaimana dengan Anda? Pesan dari saya, pastikan Anda memahami dampak suatu berita terhadap pergerakan harga sebelum menerapkan analisa fundamental dalam strategi trading. Jika Anda menggunakan MAFX Mobile, Anda dapat menggunakan fitur market update untuk membantu Anda melakukan analisa fundamental. Market update memastikan Anda tidak ketinggalan berita-berita forex terkini mengenai mata uang atau... Halo Traders, di video ini saya akan mengajak Anda memahami tentang analisa teknikal. Analisa teknikal adalah analisa yang mempelajari pola dan pergerakan harga untuk mengenali peluang trading yang menguntungkan dan resikonya. Analisa ini adalah salah satu yang paling populer di antara trader karena memiliki banyak kelebihan. Ada tiga keunggulan utama analisa teknikal. Pertama, analisa teknikal dapat Anda terapkan ke semua produk perdagangan dan investasi, termasuk pasangan mata uang, emas, perak, minyak mentah, dan lain-lain. Kedua, pada analisa teknikal terdapat indikator-indikator yang mampu mengenali arah pergerakan harga, mengukur kekuatan dan tingkat volatilitasnya, hingga kapan tren tersebut akan berubah. Dan yang ketiga, analisa teknikal dapat membantu Anda menentukan entry dan exit point yang lebih akurat, sehingga Anda dapat menyusun rencana trading dan pengelolaan resiko yang lebih baik. Lalu, apa saja yang dibutuhkan dalam analisa teknikal? Ada chart atau grafik harga, serta berbagai macam indikator teknikal yang fungsinya membantu trader mengenali peluang. Peluang. Indikator teknikal yang paling umum digunakan adalah MA atau Moving Average, MACD atau Moving Average Convergence Divergence, RSI atau Relative Strength Index, Stochastic, Parabolic SAR, Bollinger Band, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh penggunaan indikator garis Moving Average atau dikenal dengan garis MA dalam analisa teknikal. Pergerakan harga di bawah garis MA dapat diartikan bahwa harga dalam tren beris atau cenderung turun. Dan sebaliknya, bila harga bergerak di atas garis MA, harga bisa diartikan dalam tren bulis atau cenderung naik. Inilah yang dimaksud dengan indikator arah pergerakan harga. Nah, bagi Anda yang masih sulit melakukan analisa teknikal, di aplikasi trading MAFX Mobile telah tersedia fitur trading signal yang memudahkan trader untuk mengambil keputusan trading. Trading signal mencakup informasi potensi arah harga, potensi level entry, dan level exit. Mari kita ambil kesimpulannya. Berikut ini adalah kelebihan analisa teknikal dalam trading forex. Pertama, analisa teknikal dapat diterapkan ke semua produk. Kedua, analisa ini sebagai indikator yang mampu mengenali arah pergerakan harga. Ketiga, informasi level entry dan exit dari indikator teknikal dapat menjadi komponen penting dalam rencana trading Anda. Dengan dibantu indikator teknikal, proses analisa menjadi lebih mudah dilakukan oleh trader pemula maupun yang berpengalaman. Sampai di sini dulu kelas saya untuk analisa teknikal. Saksikan video-video saya tentang analisa forex lainnya hanya di MAFX Academy. Sampai jumpa lagi. Belajar Trader Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya, M. Yuk kita belajar analisa pergerakan harga forex dan komoditi. Pada umumnya, trader menggunakan analisa seperti teknikal dan fundamental untuk membantu mengambil keputusan dalam trading. Nah, ternyata masih ada satu analisa yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan trading lho. Namanya, analisa sentimen pasar. Analisa sentimen pasar adalah analisa yang menganalisis pandangan umum pelaku pasar terhadap harga forex dan komoditi karena suatu kondisi tertentu pada kurun waktu tertentu pula. Bila sentimen pasar positif, harga produk umumnya naik. Dan sebaliknya, bila sentimen pasar negatif, harga produk umumnya turun. Salah satu cara menganalisa sentimen pasar, yaitu dengan melihat jumlah posisi beli dan jual para pelaku pasar pada waktu tertentu. Bila sentimen pasar negatif terhadap suatu produk, jumlah posisi jual akan lebih banyak dibandingkan jumlah posisi beli. Dan sebaliknya, bila sentimen pasar positif, jumlah posisi beli akan lebih banyak dibandingkan jumlah posisi jual. Bagaimana caranya menganalisa sentimen pasar di aplikasi MAFX Mobile? Di aplikasi MAFX Mobile, ada fitur yang bisa membantu menganalisa sentimen pasar, yaitu fitur Open Position Ratio. Fitur ini memperlihatkan persentase jumlah posisi beli terbuka dibandingkan dengan jumlah posisi jual terbuka suatu produk yang ditransaksikan trader di broker MAFX dalam kurun waktu tertentu. Cara membaca Open Position Ratio cukup sederhana. Kita ambil contoh produk Euro USD. Garis yang berwarna biru menunjukkan persentase jumlah posisi beli terbuka sebesar 93% dari total posisi terbuka produk Euro USD pada saat itu. Sedangkan sisanya, yaitu 7%, garis yang berwarna merah, menunjukkan persentase jumlah posisi jual terbuka. Persentase jumlah posisi beli terbuka jauh lebih besar dibandingkan persentase jumlah posisi jual terbuka. Sebagai trader, Anda bisa menggunakan informasi tersebut untuk membuka posisi yang sesuai atau bisa juga berlawanan dengan persentase terbanyak saat ini. Tentunya setiap trader memiliki kebebasan untuk memilih antara bertransaksi mengikuti arus pasar atau sebaliknya. Tetapi secara psikologis, para traders cenderung memilih untuk mengikuti sentimen pasar saat bertransaksi. Demikian penjelasan mengenai analisa sentimen pasar. Sampai bertemu lagi!